Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldirais di channel Velo Terlengkap dan Terupdate Apalagi kalau bukan di HSR Wheel Nah, di episode kali ini tuh gue masih ada di Balikpapan Nah, dua mobil yang menurut gue udah beda kasta Nih, maksudnya peruntukannya juga beda Cuman harganya kayaknya mirip-mirip nih, kayaknya ya Gue, ini kebetulan dua mobil ini ownernya cuma satu Jadi gue mau langsung aja panggil ownernya Buat ngobrol-ngobrol tentang modifikasi tentang ini Kalau ini kan BMW Ini itu S90 ya, kalau gue gak salah Kalau gue gak salah S90 yang ini Ford Ranger Nah, kita langsung panggil aja Kita akan tanya-tanya ngobrol banyak nih sama ownernya Langsung aja kita cari Oke boy, sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia Yang ada di daerah Balikpapan Namanya itu adalah Quantum Sport Nah, bagi kalian yang tinggal di daerah Balikpapan Langsung aja datang ke toko Untuk ganti ban, ganti velg, isi nitrogen, tambal ban, atau balancing roda Atau kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis Langsung datang aja ke toko Nih, kepoin dan follow aku di Instagramnya Oke boy, sekarang gue udah sama ownernya nih Bro, siapa bro namanya bro? Jeffrey Apa kabar bro Jeffrey? Baik, baik kabar baik Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak nih Gila, dua mobilnya udah pake HSR loh Ini baru dua karena sebetulnya sih banyak Tentang, baru dua? Baru dua Sebenernya? Ada delapan yang HSR Delapan? Delapan Wow Ini sultan apa gimana? Sanai, kebetulan kita kan juga jual beli mobil double cabin Oh, jadi Om Jeffrey itu jual beli mobil double cabin Berarti ini barang dagangannya nih? Dagangan dijual Kalau yang ini? Oh, ini pake harian Oh, pake harian Jadi ini dagangan, ini harian Tapi yang double cabin yang disini itu sebenernya udah banyak juga yang pake HSR Banyak Kita ada Helux, Ranger juga Sama untuk mobil kota kita Ada Instagramnya gak? Ada Ada, apa Instagramnya? Berry Jam Garage Oke, ini temen-temen nih Kalau misalnya kalian nyari nih At Berry Jam Garage Kita juga ada Youtube-nya kita, ada Ada Youtube-nya juga? Ada, cuma baru mulai Jeffrey Berry Jeffrey Berry Jeffrey Berry ya? Jeffrey Berry Oke, itu ada Youtube dan Instagramnya Kalau kalian mau lihat barang-barang dagangannya si Om Jeffrey ini Ya, siap betul Om, gue mau bahas yang mana dulu nih Ini kayaknya yang dipegang nih, yang pertama ini Ya gak gak? Enggak, soalnya gini Kan gue dari Kalimantan nih Kalimantan kan itu identik dengan yang namanya Pertambangan Terus jalannya begini-gini Shit Gak semulus di Jakarta ya? Ya, gak semulus paha SPG di mall gitu Nah, jadi gue tertarik banget Apalagi sama si Ranger Ford ini Ya, betul Jadi kemarin gue abis main di tempat salah satu temen gue juga di Samarinda Dia juga hampir sama lah Perjualan juga mobil Double cabin Ya, ikulah si Mas Istimewir lah pokoknya Istimewir Ya Nah, ini gue jatuh hati sebenernya Salam Istimewir juga Salam Istimewir Halo, brother Halo, brother Gue, ntar apa ya Jatuh hati sebenernya Ini gue takutnya gue kena racun nih kayaknya Nah, ini Kemarin kan dia sempet ngomong ya Iya, mbak Mas Aldi, kamu jangan sering-sering main kesini Nanti kamu kena racun gitu ya Ya itu, gak apa-apa kena racun kan Ngeliatin kayak gini rapi, mulus, aduh Cocok, angkul Ya kan Coba dulu, gak bare dulu silahkan Coba dulu, gak bare dulu, gak apa-apa Gak apa-apa Dua tahun nyoba boleh gak? Nanti kebur seot ini nanti ya kan Nyoba kan dua tahun Kalau satu hari gak apa-apa ya kan Satu hari tapi dibawa ke Jakarta Oke, om Kita bahas dari ini dulu ya Oke, ini basicnya adalah Yang gue tau ya Ford Ranger Tahun berapa ini, om? 2015 ini SLS Dan ini bukan upgrade-an Ini emang bodinya seperti ini Cuma tambahan aksesoris aja Aksesorisnya sih ya terpasang seperti ini aja Ini jadi bodinya bodi asli? Bodi asli Cuma kita aksesoris memanis Seperti air scope Contohnya apa nih? Ini ya? Iya, air scope Ini tuh add on ya? Ini ya, add on ini cuma tempelan biasa ini Oh ini add on Tapi ini ininya full tutup kan ya Iya Mempernya tutup full, dia cuma add on Plastik Oh, enggak Plastik, ini plastik bukan biber ini Oh, plastik Plastik, iya Plastik, boy Plastik Terus yang kedua ini grillnya? Grillnya Kita supaya enggak beletan tua Kita upgrade yang punya T8 T8 itu tipenya lagi ya? Iya, tipenya lagi Cuma dia memang plug sama yang T7 seperti ini Plug and play ya memang Plug and play, iya Terus Lampu ya? Lampu ini bawahan aslinya ini Lampu masih bawahan aslinya ini? Belum ada ide ya? Cuma ini sticker ya berarti ya? Yang ini Ini emang plastik Oh, ini catnya? Iya Kalau ini baru plastik, ya sticker? Betul Lampunya masih standar Masih standar Belum diganti halogen Ini kayaknya ya? Foglame-nya nih? Ini foglame-nya aslinya Oh, ini aslinya emang begini Ini aslinya? Begini aja udah aslinya Cuma ini Ini ada dijual Ini upgrade-nya untuk T8 Tapi foglame-nya aslinya? Oh, rumah dudukannya doang Iya, jadi ada foglame Cuma ditempel lagi ya Supaya lebih manis gitu Terus itu ya, snorkeling? Snorkeling-nya Ini kelihatan kayak mobil gagal Kayak off-road-off-road gitu kan? Itu apa sih namanya, Om? Itu snorkel 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 Ya, kalau nyelam Ada snorkelnya Jadi ini bebas banjir lah ya? Bebas banjir Tapi kalau banjirnya dua lantai juga Betul Ini tenggelam juga Betul Terus apa lagi? Dari sektor interior deh Interior Ini gini Untuk interior Interior ini ya Interior-nya kita gak punya ubahan Cuma kita Carbon printing Untuk panel-panelnya Sama untuk di Dashboard-nya Sama di speedometer Carbon-nya printing? Printing Oke Itu untuk interior Ada lagi jog-nya segala macam mungkin? Jog-nya masih kita pakai bawaan pabrik Masih fabric, masih kain Masih kain? Masih bawahnya fabric Jadi Dipertahankan Iya Biasanya kan udah di-upgrade pakai yang MB-Tex Atau kulit-kulit yang sintetis Atau micro fiber Atau sintetis ya Betul Kenapa gak di-upgrade? Karena kebanyakan orang terkait selera Takutnya saya pakai yang model itu Takutnya biasanya Kalau hanya panas kah Mudah ini apa Jadi kalau memang klien mau minta Saya mau di yang model Seperti ini Kita bisa Oh bener Jadi dia gak mau Mengambil langkah yang Karena emang nota bedingnya Kalau kita ngomongin interior jog Betul Itu kan banyak banget bahannya ya Dari kulit asli Terus micro fiber Terus sintetis Itu jadi nanti tinggal Ya udah permintaan si owner Atau gimana gitu ya Betul Oke Terus head unit standar berarti? Head unit standar Masih standar semuanya Terus kaki-kaki Kaki-kaki Tentunya HSR Bannya pakai apa? Bannya pakai asliara nih Asliara MT01 ya? Betul Dan ini rahasianya Sebelum HSR Masuk di balik papan Kita udah duluan beli Ini mobil ini Ini jauh-jauh dari Angkeran Oke ini nanti dulu Ini yang lakinya maskulin Oke siap Masculin apa lagi? Maco Maco Kalau ini maskulin Yang maskulin nanti dulu Terus ada aksesoris tambahan lampu lah ya Iya lampu Itu nyala Nyala Nanti kita coba nyalain ya Bisa Terus itu ada antena Antena apa? Radio ya? Itu orinya Orinya Berarti head unit masih standar Head unit standar Aksesorisnya cuma itu Lampu sorot dan snorkel Tentunya kaki-kaki kita upgrade Kaki-kaki? Nah iya tadi Kita masih ngomong kaki-kaki Masalah undergarage Ya undergaragenya gimana? Undergaragenya itu kita pakai Oil spring sama soknya Kita pakai Pedres Pedres? Iya Namanya Pedres? Pedres Suspension Itu merk dari Oskar Harganya berapa? Harganya sih Ya Pokoknya Jutaan dikit lah Gak terlalu mahal sih Jutaan? Di bawah Sampai 2 digit gak? Gak sampai Gak sampai 2 digit? Gak sampai Gak sampai 2 digit? Gak sampai Itu kemarin kita beli itu 5 juta ke bawah harganya Hah? 5 juta ke bawah Murah dong? Iya Ada kalau di ini Eh gak tau deh Gak tau deh menurut gue Murah gak sih? Ya worth it sih dengan Kalau call over kan ya udah 5 juta ke atas gitu kan? Iya ini 5 juta ke bawah Waktu itu ini belinya tahun 2017 Udah lama sih Oh tapi baru dipasang Karena ini mobil Udah 3 tahun sama saya 3 tahunan Ini 3 tahun mobil gak laku-laku? Ceritanya dipakai sendiri Ceritanya karena Oh iya Karena udah kebosenin Ya silahkan mau Oh jadi selama 3 tahun ini Emang dipakai sendiri Cuma sekarang udah mulai bosen Jadi mau dilepas Bosen Gak setia dia Oke terus apa lagi mas? Di undergaragenya apa lagi? Dan kita Sekelnya kita pake GS Racing Sekelnya pake GS Racing? Iya GS Racing itu produk Thailand Untuk naikkan Leaf springnya Spek latar jadi jangkung Itu kena berapa mas? Itu 2 jutaan sekian 2 jutaan itu 1 set ya? Iya Betul Oke terus apa lagi mas? Habis itu Terot-long terotnya pake gak sih ini? Oh gak pake Gak pake Gak pake long terot ya? Gak pake Cuma ini semua masih standar bawaannya Cuma kita Untuk lift kitnya tuh yang aftermarket Jadi kita beli-beli yang di online tuh juga ada Jadi kalian kalau punya mobil seperti ini Gampang kalau mau upgrade-upgrade Untuk supaya tinggi Bodinya Gampang Banyak dijual di Kalau mau sharing-sharing Misalnya boleh gak? DM gak instagramnya Oh bisa? Kalau kita mau terima upgrade-an Dari T6 ke T7 bisa? Dari Ford T6 ke Ford T7? Bisa Mau ke Raptor juga bisa Kita juga bisa ngelayanin seperti itu Wih mantap Berarti lengkap banget nih bengkelnya nih Terus apa lagi mas? Jadi Kenapot standar lah ya? Kenapot standar Mesin 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 Ini berapa nih? Ini 2,2 Ini 2,2 2,200? Iya 2,200 Solar dong berarti ya? Solar Itu udah pake Ini mesti Kalau mobil kayak gini Itu mesti pake solar biasa Atau udah harus yang pake deks Atau pake bahkan yang tingginya? Seharusnya sudah pake deks ya Deks itu paling tinggi ya? Ada yang power Power deck ada Power deck ada Tengahnya ya deks Pertamax lah ya? Ini Turbo Pertadex turbo bisa Oh i see Terus, terus, terus Ya pasti untuk yang bahan-bahan diesel ya Kita biasanya ke Pertadex Itu bisa Untuk yang biasanya kita pake Pertalet sih Bosen? Kenapa bisa bosen sih? Karena kita sudah Udah banyak yang mau beli gini Banyak banget ya? Di garasi banyak yang mau beli begini? Gak tinggal 3 Nanti kalau bosen kirim Kini satu buat gue ya Nah 3,3 Cuma ini dipelihara udah terlalu lama Nah minta ganti juragan baru Oh gitu Siapa tau Bang Aldin maksir ya kan? Iya Kalau 100 juta mah baru ya lah Boleh, boleh Boleh Bayar dua kali Biar dua kali Berarti 50 juta 50 juta Oke Bisa diatur Untuk mobil si macho ini Cukup Sekarang gue pengen ganti ke Eh bentar, bentar, bentar Berapa? Berapa? Berapa ya? Ya 300-an aja lah 300-an? 300-an Oke 300 jutaan Dan kalau kalian mau bisa kontak di Instagram yang tadi ya Oke Nah terus Ini mobil 300 jutaan dengan ala-ala macho Sekarang 300 jutaan dengan ala-ala maskulin Gak nyampe bahkan Oke nyampe ini Gak nyampe bahkan ya Ini sekarang pasarannya kalau gak salah di 200-an ya? Kalau kondisinya super Bisikin 200-an Oh iya Kalau super Itu kalau yang mean condition? Mean condition ya pasti ya 200 ke bawah lah 250 udah dapet Kalau yang full option kayak gini bisa sampai 200-an? Bisa Ini E90 ya? E90 Seri 3 keluaran Ini tahun berapa nih? 2008? 2007 Wah 2007 Ternyata gue salah takdir sedikit Tapi tipenya tipe eksklusif bukan bisnis Ya Kan ada tipe bisnis dibawahnya lagi Eksklusif tuh yang ini dong? Di atasnya Di atasnya dong? Iya Oke 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 Dia udah ada layar di tengah dong? Belum Cuma dia panelnya wood Oh panel wood Sama di setirnya ada MAD-nya Bedanya sama yang bisnis Tapi sebenernya gampang sih kalau kayak gitu sih Tinggal-tinggal di setir aja sih Eh joknya Joknya elektrik Joknya elektrik? Joknya pake jok apa? Kalau joknya Bawaannya pabrik Memang dia pake yang Sudah elektrik Karena tipe eksklusif Kalau yang bisnis Dia masih manual Tarik-tarik Jadi menangnya dia tuh Udah apa namanya? Ya sudah elektrik aja Terus apa aja yang udah lo modif nih Di mobil ini nih? Modif ringan ya? Modifnya sih ringan ini Cuma AirSus 2 poin Merknya AirPret AirSus 2 poin AirPret? Itu berapa harganya? Kalau gak salah Waktu itu ya Itu Sama pasang semua itu Kita habis 28 Gak salah Gak salah Gak bilang 20-an Cuma nanya jauh banget 28 28 kan Belum terlalu bracket-bracketnya Jatuhnya 30-an juga 30-an juga? Iya Karena kan kita Bikin bracket-nya dulu Bubut-bubut untuk bracket-nya Kan biasa Tapi ini Ini salah satu Jadi kalau untuk bagian kaki-kaki tuh Kalau menurut gue ada dua sih Yang pertama AirSus Yang kedua di call over Kalau AirSus ini Memang dia kegunaannya Untuk mengejar tampilan yang lebih maksimal ya Nih kayak gini nih Kalian bisa lihat boy Ini Bannya itu masuk dalam fender Kebayang gak jalan gimana Enggak bisa jalan Bisa gak? Enggak kan? Ya gak bisa Kalau masukin Enggak bisa jalan Jadi ketika pas mau jalan Dia naik Baru jalan Enak banget boy Oke Pertama AirSus Terus apa? Velok nih Velok Yang velok Kembali lagi Tentunya HSR velok Ada rahasianya nih Apa coba rahasianya? Karena menurut saya ya Kenapa saya pilih HSR HSR itu sebelum masuk Beli smartphone pun Saya sudah naksir Modelnya itu gak penuh Nah Kekinian walaupun kita Modelnya itu yang sekarang Merk-merk Amerika Udah pada masuk Yang model Ori-orian yang seperti apa HSR pun sudah bisa bikin seperti itu Dengan budget Gak terlalu mahal Dengan budget yang terbatas Ya terjangkau lah ya Terjangkau Bagi yang baru belajar modif Masuk lah Masuk Belajar modif Jadi kalau lagi belajar modif Enggak usah takut salah Yang pentingnya Kita belajar Kita belajarin Apa yang mau kita modif Dan kita cari sumber-sumber yang sesuai Iya setuju Apalagi mas? Jadi Velok sama ban berapa nih? Beli dulu nih Ini ring berapa? 20? Ini ring 18 18 Nah berapa? Wah ini dulu udah berapa ya? Lupa sih Udah lama ini Udah lama banget nih Soalnya ini model udah gak keluar lagi nih Udah keluar lagi nih Berapa ini mas dulu belinya? Coba ingatkan Dulunya itu sekitar veloknya aja Velok sama ban aja langsung Itu sekitar 12 ya? 12 ya? 12-an gak salah dulu 12 juta tuh velok sama ban Iya Oke itu yang kedua Terus apa lagi yang dimodif mas? Habis itu semuanya sih masih standar ya Hanya untuk di suspensionnya aja Sama velok aja Oh berarti cuma main di undercarriage aja ya? Kalau untuk mesin gimana mesin? Mesin masih standar 320 ya? Iya Udah di rimab belum? Oh belum Karena ini mobil harian kan Kita gak terlalu ekstrim untuk modifnya Modif harian yang nyaman buat harian aja Yang penting kalau nongrong Yang nengok pasti Iya gitu Pas lagi parkir Kalau ada cewe cantik Pasti bawaannya pengen kita foto Bener? Cuma sebenernya kita punya lagi BMW yang kita chamber Cuma kita lagi modif ini Tapi belum selesai Kemarin Veloknya pake apa? Veloknya ini sudah Barak USA Nah kecuali nanti gue udah high share Tapi gak apa-apa Maksudnya gini Kalau misalnya lu Kan lu kalau gue lihat nih Suka modif-modif kan Di HSR itu Kita bisa namanya custom velok Jadi lu bisa pilih modelnya Mau model apa Lu bisa request Speknya Lebarnya berapa Depan belakang Belang atau rata Terus offsetnya berapa Lu bisa request Oke Jadi misalkan kita butuh Memodif mobil Sebagai yang kita bisa ya Bisa Pre-order bisa Langsung DP Atau langsung bare full Atau bisa gitu ya Jadi Jika bagi yang baru belajar modif Kalian juga bisa langsung Contact ke HSR Katalognya ada Jangan Kalau menurut gue jangan langsung custom Kalau baru belajar Mendingan beli yang casting aja Yang tadi di toko dulu Biasanya kalau custom-custom itu Bener-bener bagi mereka yang Udah ikutan kontesnya yang extreme Terutama yang udah pake coilover Eh sorry Terutama yang udah pake airsus Dia pasti akan bener-bener ngejar Ini Kalau menurut gue nih Kalau ini lu keluarin lagi Velgnya lu bikin lebih lebar lagi Jadi velgnya itu nanti Dia akan nempel sama si Fender Oke setuju Keren DJM Garret juga bisa rollvender Bisa juga rollvender Bisa juga rollvender Waduh Obrivu tuh Jika kalian mau rollvender Kita punya alatnya Mobil gua belakangnya agak gesrot nih Bisa rollvender gak? Bisa lah Bisa ya Tapi mobil lu kan di Jakarta ya bro Lo kamu punya cabang Kamer di Jakarta Oke terus interior apa lagi? Jok apa segala macun? Masih standar semua ya Ini kulit Joknya masih standar Interiornya masih standar semua berarti ya Standar semuanya gak ada perubahan Iya karena emang BMW udah oke sih Sebenernya menurut gue Dan kulitnya dia tuh emang Sedap Iya Setuju ya? Setuju Setuju kalau BMW tuh Mesin juga masih normal Terus exhaust Gimana exhaust? Exhause kita juga masih standar semuanya Masih standar semua ya? Masih standar semua Berarti ini emang udah full selesai disini aja Ini bumper-bumper gak dulu rubah? Rencana dubah Pake apa? Kita pake yang punya M-TEC M-TEC ada Ini yang M-TEC ini? Bukan Ini masih yang OM-nya kan? Kalau butuh bumper M-TEC kabarin gue Wah bisa nih nanti Gue punya Wah mantep ini Eh berapa rempati DM-DM aja kita Lagi cari Bumper depan belakang mau M-TEC Ya kan? Sia Gak tenang aja Juragan bumper sekarang Bro gue mau nanya satu hal sama lu Oke Lo kan udah banyak nih yang pake Velg ISR nih Dan pasti udah lama dong kayak gini Oke Pengalaman lo pake Velg ISR gimana? Pengalaman saya pake ISR tuh ya Modelnya tuh gak kuno bro Selalu update Terus Yang secara kualitas deh? Secara kualitas Bisa diuji Ini udah berapa tahun? Ini sudah 4 tahun 4 tahun velgnya? Ya Allah udah TK tuh kalau anak Ini belinya di ISR yang di Stans Oh Stansport Ada Stansport itu toko kita yang ada di Bekasi Betul Jauh-jauh Jauh-jauh ini order nih Jadi lo beli velgnya ini di Bekasi kirim ke Balikpapan? Kirim ke Balikpapan? Free ongkir lu Indonesia Free ongkir lu Indonesia Wah gila Ini hafal bener Gue paling seneng itu Ini promo-promo kita apa loh? Kayaknya bisa kita jadiin marketing juga nanti Free ongkirnya ini yang gue paling seneng itu Iya oke jadi selama 4 tahun lo pake Ini gue liat sih Gak ada peyang ya Gak ada Masih lurus semua ya Betul Padahal jalannya di Tapi Balikpapan gak seperti Samarinda ya Balikpapan udah bagus-bagus jalannya ya Mending gak? Lebih mending deh padahal Samarinda Lebih mending Tapi masih ada jalan perlubangnya juga sebenernya Masih Masih di Airsoft Udah Nah kalau gue mau tanya sama lo Kalau lo kira-kira ada gak sih apa namanya kesan Bukan kesan ya Pesan-pesan buat HSR Wheel Atau ini kan berarti lo belanjanya di Quantum ya Iya Quantum Pesan-pesan buat HSR Wheel atau buat Quantum Untuk kedepannya supaya jadi lebih baik ada gak? Ada sih Menurut saya sih Pertama adalah Service door-to-door nya Lebih di Ini deh Dioptimalkan ya Door-to-door tuh berarti nyamperin gitu Pertama untuk ini Misalkan kita mau ganti velg Telepon Bisa dong nganterin Karena kan kadang kita Apalagi pandemi seperti ini Gak bisa jalan kesana Iya Telepon dong datang Nah nanti Bawa katalognya aja Kalau cocok pilih Langsung fitment disitu Atau kalau Dicocokin dulu kan Di fit-fit dulu Fitting-fitting dulu Kalau emang cocok kan Saya rasa lebih Lebih enak ya Dibandingkan datang ke toko Jadi tinggal langsung Kirim ke sana aja ya Jadi tinggal Tapi kan biasanya Itu bisa sih Kita bisa mengantisipasinya Dengan ya kan Kita kirim foto WA gitu kan Model-modelnya Terus bahan-bahannya Tapi oke lah Itu nanti akan gue sampaikan juga nih Buat HSR dan buat Quantum Terus apa lagi mas? Selama ini sih baik Baik bagus nih Kelayanannya bagus Berarti ada yang perlu ditingkatkan? Tingkatannya adalah dari Service tadi Service door to door nya itu Service door to door nya itu Ditingkatin Dengerin nih HSR Wil Jadi Customer telepon Mungkin ada untuk yang PSC Yang ngangkat telepon Oke bro kita meluncur Untuk mau fitment Kita bawa katalog Siap Terus yang kedua Yang kedua Service nya tadi Tadi service nya dinaikin Yang kedua Harganya dinaikin Jangan-jangan Kalau harga Kalau harga Kalau harga lo butuh Banyak bonusnya Oke Sekali lagi makasih banyak Mudah-mudahan Dagangan lo laku Dan yang pasti Memang ini Mobilnya banyak Tadi gue udah ngobrol-ngobrol juga Emang dia punya Jualan showroom jatuhnya ya Jual beli ya Jual beli mobil Ya semoga Laris manis Ya kan Dan yang pasti Jangan lupa bro Pakein semuanya pake HSR bro Supaya HSR semakin mendunia Anjay Oke mantap Karena di Kalimantan Timur ini Terutama di Balifapan ini Ini banyak banget pengguna HSR Oh iya Gue hari ini total udah ketemu Berapa puluh orang Banyak deh Gue dari nyampe sini Sampai sekarang ini Sering gue liat Orang lalu lalang Tapi udah pake HSR Itu makanya mantep banget nih Mantep Oke bro Sekali lagi terima kasih banyak Oke Sama-sama brother Oke boy Itu dia tadi Abrolan gue sama owner Dari kedua mobil ini Walaupun harganya Beda-beda tipis Yang ini di kepala tiga Ini ya 150 ke atas Setengahnya dong ya Ya intinya Kalau yang ini maconya tuh Mahalnya mahal maco Kalau ini tuh mahalnya Mahal maskulin nih Mantep banget Oke Semoga tadi Bincang-bincang gue Dengan owner ini Bisa menjadi referensi Bagi kalian semua Dan ingat sekali lagi Gue sampaikan berkali-kali Modifikasi itu tergantung Selera dan kebutuhan So bagi kalian yang lagi Mau belajar otomotif Atau bener-bener Baru melek Baru beli mobil Atau apa segala macem Pengen modif mobilnya Langsung aja nonton video-video yang lain Konten-konten yang lain Banyak banget Yang bakal gue sharing disana Sama kalian Oke Gue Aldi Reis undur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Ingat velak ingat Hsr Sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax